Intro 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 Shalom Augears Shalom Semangat, sekali lagi dong Shalom Augears Oke Langsung keluarin aja Oke, siapa tuh Next Magar, aduh Gak apa-apa, itu aja dulu, oke Magar, siapa yang Suka magar, boleh angkat tangannya Semangat Sekalian dah Semua orang pasti suka, pasti Bukan suka magar ya, semua orang pasti pernah Ngalamin yang namanya magar Magar tuh apaan sih Magar tuh apaan sih, males gerak Biasanya magar itu Berawal dari apa, yang namanya rebahan Asik, siapa yang suka rebahan Saya Rebahan tuh menyenangkan Rebahan itu adalah sebuah fenomena Asik, fenomena Lebay banget Sebuah fenomena yang sangat nyaman Dan nagih, waduh Rebahan tuh nyaman, nagih Kalau kita udah rebahan Udah pegang HP Mau rebahan pegang HP Lihat scroll TikTok Scroll Instagram Atau kita rebahan Sambil main game Atau mungkin kita nggak rebahan Tapi kita duduk dengan posisi yang nyaman Kita main game Pasti akan nagih Awalnya kita bilang Oke main apa hari ini Scroll TikToknya satu jam aja Atau mainin sosial medianya satu jam aja Atau main gamenya satu jam aja Udah jalan satu jam Udah jalan satu jam Udah 59 menit Tinggal satu menit lagi Terus tiba-tiba Duh bentar lagi deh 15 menit lagi Oke Berawal dari 15 menit lagi Terus karena posisinya udah enak nih Kan udah nyaman banget ya 15 menit lagi Terus ntar udah lewat nih Satu jam 15 menit Terus kita bilang Ah 5 menit lagi ah 5 menit lagi ternyata kelewatan Nggak 5 menit Duh ternyata udah 15 menit Udah satu setengah jam nih kita Ah tapi yaudahlah nggak apa-apa lah Udah lewat juga kok waktunya Akhirnya apa Dilanjutin terus Terus akhirnya kita jadi mager Kaum-kaum berbahan Boleh lambaikan tangannya Uuuu Masih kelihatannya Kaum-kaum berbahan Nggak saya juga kaum berbahan kok Tenang saja Rasanya tuh kalo udah tiduran di kasur tuh Magnetnya tuh kayak kuat banget Mau duduk aja tuh Waduh Susah banget Kayaknya semua kasur di kamar tuh seperti itu Sofa juga memiliki magnet-magnet Magnet tertentu Magnet-magnet yang menari secara kuat Pas lagi lewat Aduh rasanya mau tiduran aja Kayak gitu Banyak-banyak itu tuh banyak Nah Kita mau membaca Amsal 6 ayat 6 Udah ada di depan ya Saya bacakan Hai pemalas pergilah kepada semut Perhatikanlah lakunya Dan jadilah bijak Di dalam Amsal itu banyak bicara soal Pemalas ya Banyak banget Amsal-Amsal tentang pemalas gitu Nah Kita mau kupas tuntas Asik Lebih banget tuh kayak Ini ya Kayak acara-acara apa gitu Kupas tuntas Oke Next slide Malas Bentar Oke lanjut-lanjut terus Terus Keluarin dua ya Satu lagi Oke Setelah saya riset Melalui diri saya sendiri Jadi saya riset lewat diri saya sendiri ya Saya riset lewat diri saya sendiri Males itu ada dua hal yang terjadi Males yang pertama itu Karena kelelahan Setelah bekerja Kadang kalau kita udah capek Saya Saya ya Jangan kita saya Karena risetnya Menurut saya Jadi saya meriset diri saya sendiri Oke Karena kelelahan setelah bekerja Saya suka capek Sehingga tubuh ingin istirahat Dan merasa malas melakukan apapun Ini fakta Yang saya Yang terjadi pada saya Ketika saya selesai bekerja Pulang Bersih-bersih Rasanya capek banget Apalagi kalau udah Harus perjalanan ke Purworejo Baliknya tuh Capek banget Dan setelah itu tuh Merasa males Untuk ngelakuin sesuatu gitu Kadang Buat kayak Saking capeknya ya Buat ngambil air minum aja di galon Itu tuh malesnya kebangetan Akhirnya yaudah lah Saking capeknya Saking capeknya Perut udah lapar nih Keroncongan Tapi buat mesen gojek aja males Buat mesen gojek aja males Atau buat pergi beli makan aja males Apalagi buat masak Lebih males lagi Karena udah capek badannya Jadi yaudahlah biarkan perut ini kelaparan saja Yang penting badan ini bisa istirahat Itu riset yang pertama Menurut saya Karena saya meriset diri saya sendiri Yang kedua Karena mau yang instan Tidak melakukan apa-apa Tapi mendapatkan yang diinginkan Siapa yang gak mau Saya suka bercanda Sama teman-teman kantor saya Pengen dapet suami Yang kaya raya aja lah Biar tinggal duduk Uang dateng Kipas-kipas Semua orang juga pengen ya kan Mau yang instan aja Yang gampang kayak gitu Ini ada dua hal gitu Karena kelelahan setelah bekerja Sehingga tubuh ingin istirahat Dan merasa males melakukan apapun Pasti kalian ada masa Di mana kalian capek badannya Karena capek Jadi kalian mau istirahat Karena kalian mau istirahat Ketika dimintain tolong Atau ketika ingin melakukan sesuatu Ada rasa lelah Sehingga kalian males untuk ngelakuinnya Terus yang kedua adalah Karena mau yang instan Nah ini yang lebih sering Ini yang lebih sering terjadi Fenomena ini sering banget terjadi Di semua orang Di semua kalangan Gak cuma anak muda Tapi yang tua pun juga sering mengalami ini Mau yang instan Jadi males Jadi males mau yang instan Mau yang gampang aja pokoknya semuanya Nah Kita mau buka satu ayat Munculin Keluaran 20 ayat 8-10 Kita mau sama-sama buka yuk Keluaran 20 ayat 8-10 Oh iya bener berarti Keluaran 20 ayat 8-10 Oke Udah dapet semuanya ya Katakan Oke kita mau baca sama-sama ya 3,2,1 Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat Next 6 hari lamanya Engkau akan bekerja Dan melakukan segala pekerjaanmu Selanjutnya Tetapi hari ketujuh adalah hari sabat Tuhan Alamu Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan Engkau atau anakmu laki-laki Atau anakmu perempuan Atau hambamu laki-laki Atau hambamu perempuan Atau hewanmu Atau orang asing Yang di tempat kediamanmu Amin Jadi Di Keluaran 20 ayat 8-10 ini Tuhan itu mengajarkan kita untuk istirahat Ingat ya Buat istirahat Bukan buat malas Tuhan itu menciptakan langit dan bumi selama 6 hari Hari ke-7 dikuduskan untuk jadi hari sabat Karena Tuhan selesai Menyelesaikan pekerjaannya di hari ke-6 Dan di hari ke-7 dia istirahat Tuhan itu ngajarin kita buat istirahat Jadi kalau kita capek Kita istirahat Kita istirahat Istirahat itu boleh Bahkan harus Kita harus istirahat Kalau kita capek Apapun kondisinya Capek fisik Capek batin Istirahat Jangan dilanjutin Karena kenapa? Waktu kita ngelanjutin terus Dengan kondisi badan yang gak fit Dengan kondisi hati yang gak fit Itu gak akan maksimal Bahkan Tuhan ngajarin kita untuk beristirahat Artinya Tuhan Artinya Tuhan itu gak ngelarang kita ya buat istirahat Tuhan gak ngelarang kita untuk istirahat ya Tapi kita mau sama-sama belajar Apa sih yang Alkitab katakan tentang pemalas Dan kita mau bedakan Antara istirahat Antara malas yang karena capek tadi Dengan malas yang memang pengen instan Kita mau sama-sama belajar Next slide Oke yang pertama Tidak akan mencapai tujuannya Seorang pemalas tidak akan mencapai tujuannya Kita mau sama-sama buka di Amsal 12 ayat 27 Amsal 12 ayat 27 Oke Saya bacakan ya Amsal 12 ayat 27 Orang malas tidak akan menangkap buruannya Tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga Saya ulang sekali lagi ya Orang malas tidak akan menangkap buruannya Tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga Saya ngecek lagi seorang pemburu itu melakukan apa sih Apa sih yang dilakukan oleh seorang pemburu Gitu Seorang pemburu itu gak akan mendapatkan buruannya Kalau dia cuma berdiam diri di dalam pondoknya saja Seorang pemburu itu harus melatih Menembak Kalau dia memburu dengan tembakan Dengan senapan Dia harus berlatih memanah Kalau dia memburu dengan panah Dia harus berlatih menombak Kalau dia memburu dengan tombak Kemudian apalagi Itu gak instan ya Gak hari ini kita belajar nembak Besok kita bisa dapat buruan Enggak Kita seorang pemburu itu harus belajar Mengerti buruannya itu seperti apa Karakter buruannya itu kayak apa Kelinci karakternya seperti apa Ngumpetnya di mana Rusa karakternya kayak apa Ngumpetnya di mana Seorang pemburu itu tahu Buruannya ada di mana Hewan yang dia buru itu ada di mana itu dia tahu Seorang pemburu itu mengetahui itu Bahkan ikan Kalian tahu ya penelayan-nelayan ikan Yang Yang Dia ngambil ikannya ditombak Di Bukan pakai Bukan pakai ini Jaring Dia tahu loh Di mana ikan-ikan itu bersembunyi Di terumbu karang yang seperti apa Terumbu karang yang mana Di kedalaman berapa Dia tahu Sama halnya dengan pemburu Di kedalaman hutan yang mana Jarak berapa meter Dia tahu Di pohon apa Burung itu biasanya bersarang Dia tahu Berarti seorang pemburu itu belajar seumur hidupnya Ingat ya seumur hidupnya Seorang pemburu itu belajar loh sepanjang itu Biasanya kalau bapaknya pemburu Anaknya itu akan diajarkan dari kecil Cara pegang senapan Cara pegang panahan seperti apa Akan diajak Untuk memburu Akan diajak untuk berburu Mungkin dari yang kecil-kecil kelinci Sampai akhir nanti yang lebih besar Lebih besar lagi Seorang pemburu itu bahkan harus mengintai Berhari-hari Atau berjam-jam Cuman untuk menunggu buruannya lengah Beda ya instingnya hewan dengan manusia itu berbeda Jadi seorang pemburu itu melatihnya itu segitunya loh Melatih dirinya itu seperti itu Makanya Amsal bilang Ayat 27 Orang malas tidak akan menangkap buruan yang gak bakalan ditangkep Apa yang mau ditangkep dari orang malas Orang malas yang jadi pemburu itu gak akan mendapatkan apa-apa Karena kenapa? Baru sebentar si pemalas belajar Itu pasti sudah bosen, capek Capek ah Nanti juga datang sendiri Gak mungkin Nanti juga kelincinya datang sendiri Terus kalau kelincinya datang sendiri Yaudah pasang perangkap aja Tapi apakah pasang perangkap semudah itu? Enggak juga Kita harus tahu perangkap itu tepatnya ditaruhnya dimana Berarti apa? Harus belajar juga kan? Gimana caranya? Apakah dengan asal naruh perangkap Terus dia bisa dapat buruannya? Enggak Seorang pemburu itu belajar seperti itu Dan seorang pemalas tidak akan mencapai tujuannya Karena kenapa? Baru sebentar dia belajar dia sudah lelah Baru sebentar dia belajar dia sudah capek Udah males Udah gak mau ngelanjutin lagi Sebuah visi, mimpi, cita-cita itu gak akan ada artinya buat seorang pemalas Seorang pemalas itu gak bakalan mikir tentang cita-citanya Kalau ditanya nih pemalas ditanya ya tentang cita-citanya Kamu mau jadi apa nanti? Apa aja? Oh ini adik saya yang paling kecil Waduh dibuka akhirnya disini gak apa-apa lah Gak apa-apa itu udah jadi tontonan publik kok disana Disini kan belum Bercanda Adik saya tuh males banget Waktu itu suatu hari dia pernah ditanya sama mama saya Kamu tuh mau jadi apa? Ya apa aja Loh gimana? Wah apa aja Ya apa aja di Ya apa aja pokoknya Dia tuh gak punya tujuan Lah kamu gak punya cita-cita apa? Gak punya mimpi Ya punya Mau jadi apa? Mau jadi dokter hewan Ya terus kamu bisa gak jadi dokter hewan kayak gini caranya Ya gak bisa Dia tau loh kalau dia tuh gak bisa jadi dokter hewan dengan Cuman dengan tidur-tiduran Tapi Dia tetap Tidur-tiduran Tetap dia tidur-tiduran Kadang seorang pemalas tuh tau Seorang pemalas tuh tau dia gak akan mencapai tujuannya Kalau dia Cuman duduk-duduk doang Tapi Saking malasnya Dia pun juga gak mau merubah Sikapnya Karakternya Karena cita-cita visi mimpi itu gak akan ada artinya buat seorang pemalas Karena dia gak akan mencapainya Buat sampai ke satu titik Ya kita harus berjalan kesana Dengan segala Hambatan yang ada di depannya Puji Tuhan adik saya udah bertobat ya Sekarang dia sudah punya mimpi Kalau ditanya mau jadi apa mau jadi chef Oke Dia udah punya mimpi Setidaknya sudah punya mimpi Sedang dalam proses Dari buat kue-kue nastar di rumah Itu yang dia lakukan sekarang Sudah ada perubahan Tapi Ya tadi ya Kalau kita mau terus-terusan Di situ Di titik itu Kita tahu nih Aku mau jadi dokter Dan kita udah tahu nih Cara untuk jadi dokter tuh Step by stepnya seperti apa Tapi kita terlalu lelah untuk jalan ke step pertama Kita terlalu males untuk melakukan itu Yang gak akan dapat cita-citanya Gak akan dapat mimpinya Gitu loh Gak akan pernah bisa dapat Kita mau buka satu lagi di Amsal 13 ayat 4 Saya bacakan ya Amsal 13 ayat 4 Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia Ingat ya Penuh keinginan tetapi sia-sia Karena apa? Gak akan dicapai Tadi ya Sama dengan yang ayat 20 Yang pasal Pasal 12 ayat 27 Seorang pemburu Seorang pemalas Seorang pemalas tidak akan mendapat Buruannya Sama Keinginannya banyak Pemalas tuh keinginannya banyak Pengen ini itu semua Dari A sampai Z Dia punya Keinginan Tapi gak akan pernah tercapai Sia-sia semuanya Bahkan firman Tuhan udah bilang ya Sia-sia keinginan itu Buat si pemalas Next selanjutnya Tidak membuat persiapan untuk masa depannya Tadi ya Boro-boro ditanya tentang cita-cita Jawabannya Ya apa aja Atau dia tau nih dia mau punya cita-cita apa Tapi Dia gak punya persiapan untuk masa depannya Kita buka di Amsal 6 ayat 6 sampai 8 Amsal 6 ayat 6 sampai 8 Kita bacakan sama-sama ya Satu, dua, tiga Hai pemalas Pergilah kepada semut Perhatikanlah lakunya Dan jadilah bijak Biarpun tidak ada pemimpinnya Pengaturnya Atau penguasanya Ia menyediakan rotinya di musim panas Dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen Amin Seorang pemalas akan menganggap enteng tentang masa depannya Tadi ya Seringkali pemalas itu kalau ditanyain masa depan Cita-citamu apa sih? Ya apa aja Lah kamu nanti mau kerja apa? Ya apa aja kerjanya yang ada lowongannya Aku kerja itu Lah terus caranya Terus kalau apa aja Terus mau jadi apa? Ya apa aja Adanya apa ya itu Pasrah tentang masa depannya Menganggap enteng tentang masa depannya Seorang pemalas tidak akan bisa menjawab saat ditanya bagaimana tentang masa depannya Ia akan memilih mengalir aja Sehingga ketika nanti ada masalah di depan sana Dia nggak prepare buat itu semua Amsal 6 ayat 7 ya Biarpun tidak ada pemimpinnya Pengaturnya atau penguasanya Ayat 8 Ia menyediakan rotinya di musim panas Dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen Semut itu nyiapin makanannya Dia tuh nyiapin Dia tuh nyiapin rotinya untuk di musim panas Dia tuh nyiapin, nyiapin semuanya Karena ada masa di mana dia tuh nggak bisa keluar juga dari tanah Makanya dia persiapkan itu semua Semut itu loh mempersiapkan Nggak ada yang ngatur mungkin Nggak ada yang Nggak ada pemimpinnya Nggak ada pengaturnya Nggak ada penguasanya Pernah lihat semut sendirian? Pernah ya Dia tetap bisa nyari makanan loh semut sendirian Kalau semut rame-rame kan sering lihat ya Biasalah ya semut rame-rame Tapi semut sendirian pernah lihat kan Tetap bisa hidup loh Dia tetap bisa nyari makanannya sendiri Walaupun nggak ada temen-temennya Walaupun nggak ada yang ngatur Tapi mau malas Seorang pemalas itu nggak punya persiapan buat masa depannya Jangan kan buat masa depannya Buat seminggu ke depan itu loh Nggak ada dia persiapannya Kamu minggu depan mau ngapain? Ya begitu Ya sekolah Ya online Ya udah Terus minggu depan misalkan mau ada ujian Terus minggu depan kamu mau ada ujian Terus kamu udah belajar belum? Ya belum Nah terus mau belajar dari mana? Ya nggak tahu bahannya ada nggak? Nggak ada Seorang pemalas itu kayak gitu Atau mau yang instan aja Nggak belajar Kan sekarang online ya kan tinggal buka Google Bisa nggak sih? Bisa? Oh iya Sering berarti Canda Oke Tinggal buka Google Searching Kalau dulu jaman saya kuliah Ada satu fotokopian tuh di sebelah Fakulta Suku Mundip Itu langganan banget Jadi dia tuh rame banget Ketika mendekati ujian Seminggu sebelum ujian itu rame setiap hari Setiap jam Mesin fotokopinya sampai rusak berkali-kali Karena kenapa? Disuruh fotokopi catatan segede Catatan A4 Disuruh fotokopi perkecil Diperkecil Gimana caranya jadi kecil deh pokoknya Jadi seukuran buku Saku Kalau kalian pernah Lihat buku Saku ya Tau kan ya buku Saku Sampai seukuran itu Gimana caranya Catatan segede A4 Diperkecil jadi buku Saku Terus bisa masuk ke dalam kantong Mesin fotokopinya rusak berkali-kali Saya ada di sana? Jelas ada Jangan diikutin Saya dulu selalu melakukan itu Saya dulu selalu melakukan itu Saya jarang belajar teman-teman Pengakuan? Oke Saya jarang belajar Tapi saya selalu fotokopi diperkecil Tapi saya nggak pernah bawa itu masuk ke dalam ruang ujian Alasan Karena saya taruhnya di toilet Enggak Jangan diikutin ya Jangan diikutin Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Enggak Saya bertobat di semester 4 Setelah itu saya nggak pernah ngelakuin itu lagi Tapi selalu seperti itu Banyak banget Jadi itu adalah fenomena yang pasti Ya udah biasa aja Jadi kalau lewat rame Seminggu sebelum ujian Jadi seminggu sebelum pekan ujian Itu mesin fotokopi itu pasti rusak kata dia Karena setiap hari, setiap jam Ada aja yang fotokopi perkecil, perkecil, perkecil gitu Kalau nggak fotokopi perkecil PPT-nya baru di fotokopi Materi dari dosen baru di fotokopi Seminggu sebelum ujian Padahal dapat materinya dari kapan? Udah dari berbulan-bulan yang lalu Tapi nggak di fotokopi Jadi yang punya masternya Atau yang punya fotokopian di kelas itu Yang pertama kali ini yang nge-print Wah itu udah nggak selama tuh deh itu fotokopiannya Karena udah di fotokopi berkali-kali Jadi udah sampai kertasnya tuh Wah udah lusuh banget Karena masuk lagi dalam mesin fotokopi Masuk lagi Mungkin kalau kertasnya bisa ngomong Alah masuk lagi Fotokopiannya juga kalau ngomong Lah dia lagi, dia lagi Yang lain kenapa materinya gitu Sampai kayak gitu gitu loh Jadi Karena mau yang instan gitu Mau yang gampang aja Saat itu Seorang pemalas tuh nggak akan prepare Buat masa depannya Bahkan Saya pernah ada di masa Di fase waktu saya melakukan itu ya Di semester 1 sampai semester 3 Itu waktu saya dapet C Oh dapet C Gak apa-apa Wajar Saya memaklumi dapet C Kadang kenapa? Ya saya nggak belajar Saya nyontek juga kok Jadi saya dapet C nggak apa-apa Menurut saya Sampai sepasrah itu Waktu semester Masuk semester 4 Saya mulai merubah itu semua Saya mulai nggak nyontek Waktu saya dapet C Sedihnya Minta ampun Karena kenapa? Saya tahu saya belajar Jadi waktu dapet C Aduh sedih banget Tapi waktu saya nggak Siapin itu semua Dapet C Ya udah Mau gimana lagi Ya nggak apa-apa Masih bisa diulang sih Masih ada semester pendek Saya kuliah masih ada semester pendek Waktu itu Saya nggak tahu kalau sekarang ada semester pendek atau nggak Saya dulu ada semester pendek Yaudahlah Bayar semester pendek aja Ntar juga dapet B Gitu Seorang pemalas tuh nggak punya persiapan buat masa depannya Seorang pemalas tuh Jangan kan buat Yang buat yang paling deket aja deh Kalau dia kelas 3 SMA Buat yang paling deket aja deh Mau kuliah di mana Bahkan mungkin dia nggak punya pemikiran mau kuliah di mana Mau kuliah apa kerja setelah lulus SMA Nggak tahu juga Atau yang SMP Kelas 3 SMP Nanti Mau SMA di mana Nggak tahu Nanti lihat aja lulusnya di mana Emang nggak punya persiapan lain sebagainya Nggak Nggak punya Itu adalah karakter pemalas Next selanjutnya Suka menunda-nunda Wah ini kesukaan banyak orang Tolong beliin sabun Ntar Iya mah Ntar Tolong beliin garam Ntar Nggak jalan Ntar aja pokoknya mulutnya yang jalan Ntar Ntar Lama kelamaan Terus pas turun Eh udah ada garamnya Lah kok garamnya udah ada Lama Sering menunda-nunda Kita buka ayatnya Di Amsal 6 ayat 9 sampai 11 Masih di Pasal yang sama ya Ayat 9 sampai 11 Kita baca sama-sama ya Satu, dua, tiga Hai pemalas Berapa lama lagi engkau berbaring Bila engkau akan bangun dari tidurmu Tidur sebentar lagi Mengantuk sebentar lagi Melipat tangan sebentar lagi Untuk tinggal berbaring Maka datanglah kemiskinan kepadamu Seperti seorang penyerbu Dan kekurangan seperti orang yang bersenjata Amin Hai pemalas Berapa lama lagi engkau berbaring Wah saya nanya sama diri saya sendiri nih Oke Banyak ya gitu loh Sering banget gak Ini tuh Kalau kata teman-teman saya Anak Indonesia tuh pasti selalu Mengalaminya Hampir 99% Anak Indonesia tuh pasti mengalaminya Ketika disuruh sama orangtuanya Tolong beliin garam Entar Gak langsung jalan Apalagi anak-anak 90-an Saya lahir 90-an ya Anak-anak 90-an tuh wah paling sering banget Jadi biasanya orangtuanya punya sapu Sapunya tuh abis Buat mukulin kaki anaknya Karena gak jalan-jalan Atau enggak kalau udah disuruh nih Oh ini saya ya Ini adalah riset kepada diri saya sendiri Jadi ini adalah yang terjadi sama saya dulu Kalau udah nih Udah bilang entar entar Udah tiga kali entar kan Biasanya suka teriak tuh Suka dipanggil nama lengkapnya Stephanie Christiana Baru saya turun Iya tapi turunnya tuh gak santai gitu Sik Selalu kayak gitu Dan dibawah tuh udah ada sapu tuh Sapunya patah Jadi selalu kayak gitu Jadi mama saya tuh sering banget beli sapu Oh bukan itu sih Bukan itu intinya Bukan itu intinya Tapi seorang pemalas tuh sering banget melakukan hal itu Dan itu adalah karakter yang harusnya kita tinggalkan dari Saat kita mendengarkannya Ya kita harus tinggalkan Karakter ini Tanpa kita sadari Ini tuh karakter yang jelek banget Suka menunda-nunda tuh jelek banget Bahkan Kalau ini dibawa ke pekerjaan Wow luar biasa Saya pernah mengalaminya Ditunda, 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 ditunda Pada akhirnya apa? Menumpuk Nanti kalau udah menumpuk Akhirnya kita Pakai sistem ini deadline Terus kita bilang Aku mah anaknya deadline Jadi kalau belum deket deadline-nya tuh nggak bakal dikerjain Hello Nggak gitu juga Itu mah kamu namanya cari alasan aja Bukan anaknya deadline Emang kamu aja dari kemarin-kemarin nggak ngerjain Seringannya adalah kayak gitu Ntar aja deh Besok aja deh Lagi asik nih Akhirnya waktu berlalu begitu aja Dan semuanya menumpuk Dampaknya apa sih? Kalau pekerjaan menumpuk Ya pekerjaannya jadi berat banget Kalau pekerjaannya udah berat banget Dampaknya apa lagi? Apa? Iya betul Tidak dikerjakan itu adalah dampak paling buruk Tidak dikerjakan Yang pada akhirnya nilainya jadi nol Atau dimarahin sama bosnya Itu akhirnya Suka menunda-nunda So ayo army of God Yang masih suka nunda-nunda Kita belajar untuk tidak menunda-nunda Memang nggak instan sih Belajar untuk tidak menunda-nunda itu Tidak instan Ya kita bisa belajar dari Mungkin menunda sekali Kita kurangin Yang darinya kita selalu menunda Pokoknya kita dari tadinya Sering banget deket-deket deadline Besok dikumpulin malam dikerjain Ya kita belajar Jangan langsung jangan malamnya dikerjain Mungkin dari hari besa Hari sebelumnya sehari sebelumnya Kita belajar mundur satu-satu Sampai akhirnya nanti ketika tugas itu diberikan Atau pekerjaan itu diberikan Kita langsung mengerjakan Kalau kita suka menunda-nunda Manajemen waktu kita juga jadi jelek Dampaknya apa Waktu tidur kita juga jadi berkurang Terus apalagi kalau udah tidur kurang Sikisnya juga jadi Jadi kena gitu loh Jadi marah-marah Karena kenapa belum selesai Kita yang lagi ngerjain tugas gitu Saya dulu pernah kayak gitu Jadi saya tumpuk semua tugas saya Terus waktu mama saya Saya lagi ngerjain tugas nih hari Sabtu Hari Sabtu yang indah dan cerah Saya bangun pagi-pagi untuk mengerjakan tugas saya Terlihat rajin bukan Padahal emang dari kemarin-kemarinnya nggak dikerjain Saya disuruh-suruh sama mama saya Hari Sabtu itu Adalah jadwal saya ngepel Tapi karena saya lagi ngerjain tugas Saya nggak bisa ngepel Akhirnya saya berantem sama kakak saya Berantem sama kakak saya Mama saya jelas yang turun tangan ya Terus kalau dia udah turun tangan Terus dia marah-marah semua Saya juga jadi marah-marah jadi emosi Karena lagi ngerjain tugas gitu kan Mama saya cuma ngeluarin satu kalimat Tugasnya dari kapan dikasih sama gurunya Hmm kapan ya Aduh udah nggak bisa jawab Minggu lalu Kumpulinnya kapan besok Senin Tugasnya dari kapan dikasih Kemarin Senin Bagus Sapu kena Sapu kena ke kaki Itu udah biasa lah dulu ya kan Karena siapa? Karena salah Saya sendiri Kita sering nunda-nunda gitu kan Karena sering menunda-nunda Akhirnya jadi berat Jadi menumpuk Terus sering kali apa? Yang disalahin apa? Waktu Yang disalahin apa? Keadaan Kasian loh waktu dan keadaan Itu nggak salah mereka Waktunya tetap 24 jam Nggak pernah berkurang dan nggak pernah bertambah Keadaannya Ya keadaan itu tergantung sama kita Tergantung kita Tapi sering kali kita salahin keadaannya Kasian loh keadaan Itu keadaan kalau bisa ngomong Ya orang kamu kok Aku yang kena Atau waktu jam nih kalau bisa ngomong Perasaan jamnya emang segini-segini aja kok Satu hari 24 jam Satu jam 60 menit Bener ya? Bener Satu menit 60 detik Bener ya? Bener Nggak berubah Tapi karena kita tunda semuanya Jadi menumpuk Dan akhirnya kita salahkan keadaan Kalau kita nggak salahin keadaan Kadang kita jadi nyalain orang lain juga Kamu sih nggak ngingetin loh gimana sih Ya harus kan tanggung jawab kita sendiri Ya kita juga harus mengingatkan diri kita sendiri Next Yang terakhir Selalu membuat alasan Wah ini nih Kita buka di Amsal 10 ayat 26 Saya bacakan ya Amsal 10 ayat 26 Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata Demikianlah si pemalas bagi orang yang menyuruhnya Maksudnya apa sih? Cuka itu kalau kena gigi Dampaknya bikin gigi ngilu Ya Nggak enak gitu rasanya Mungkin nggak usah cuka kali ya Pernah makan mangga asem Mangga muda Itu kalau digigit Gigi kita tuh jadi nggak enak Graham kita tuh Biasanya kan kita nggak gigit mangga asem Kan pakai graham ya Graham kita tuh jadi kayak Ada rasa yang nggak enak gitu loh Ngilu Paling parahnya jadi ngilu Kondisi itulah Kondisi itulah Si pemalas bagi orang yang nyuruh Jadi si pemalas bagi orang yang nyuruh Nyuruh itu selalu punya alasan ya Selalu punya alasan Tolong beliin Garam di warung Warungnya jauh Panas ini loh Matahari Kalau mataharinya tuh Kena kulit Nanti bisa kanker kulit mah Lebay banget Pakai payung Enggak lah Pakai payung mah pas hujan Ini kan panas Paling bener adalah nggak usah pergi Susah banget Debat dulu orang tuanya Atau kalau dimintain tolong sama orang lain nih Eh tolong dong aku bener-bener nggak bisa nih Tolong jemput aku boleh nggak gitu Aduh motornya ini nih Motornya tuh nggak bisa dipakai buat boncengan loh Kan motornya memang motor tuh di desain untuk boncengan Iya itu nggak bisa Motorku tuh nggak bisa buat boncengan Bannya ini belum dipompa Ini tuh Nanti yaudah nggak apa-apa kamu bawa aja Ke tukang pompa Tukang tambal ban Nanti aku yang bayarin Please dong tolong gitu Ini loh bensinnya loh Udah merah gitu Iya iya nanti aku beliin bensin Aduh gimana ya gimana ya Alasannya banyak banget tinggal bilang Sorry nggak bisa Susah banget Alasannya ya sepanjang-panjangnya Seperti itulah Si pemalas bagi orang yang menyuruhnya Alasannya banyak Sering banget kasih alasan Dari alasan yang masuk akal Sampai yang nggak masuk akal Itu sering banget dikasih Sama seorang pemalas Cuma karena dia nggak mau aja Buat bangun dari tempat tidurnya Dan mengerjakan itu Bahkan buat ngerjain tugas aja Buat ngerjain tugas nih ya Atau pekerjaan yang memang jadi job desknya kita Atau tugasnya kita Itu pun bisa jadi alasan bagi seorang pemalas gitu loh Wah ini soalnya aku pas lagi mau ngerjain ini ada ini Ada ini, ada ini, ada ini, ada ini gitu Padahal memang manajemen waktunya aja yang nggak ini Tuh apakah setelah itu selesai Hal-hal yang menghalangi itu nggak ada Apakah tugasnya dikerjakan? Apakah pekerjaannya dikerjakan? Seorang pemalas? Tidak Ya karena dia nggak mau aja Jadi dia pakai alasan kalau dia punya tugas Kalau dia punya kerjaan yang harus dikerjakan Padahal mah tugas atau kerjaannya nggak dikerjakan juga Alasan aja Karena dia nggak mau Next Malas itu bukan karakternya anak Tuhan Jadilah pribadi yang rajin Kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia Kolosetiga ayat 23 Sadarilah bahwa apapun yang kita kerjakan sekecil apapun Itu akan berdampak bagi orang sekeliling kita Ingat ya, sekecil apapun yang kita lakukan itu berdampak buat orang sekeliling kita Kita ini bagaikan suratan yang terbuka ya Katanya suratan yang terbuka Jadi semua orang tuh bisa lihat Kita tuh seperti itu Waktu kita udah bilang kita percaya sama Tuhan Kita tuh seperti suratan yang terbuka Orang tuh bisa lihat Jadi apapun yang kita kerjakan Baik atau buruk itu berdampak buat orang sekeliling kita Ingat ya, baik atau buruk Itu berdampak buat orang sekeliling kita Jadi Kalau hal baik saja berdampak buat orang sekeliling kita Apalagi hal buruk Lebih berdampak lagi So, ayo AOG Kita sama-sama belajar Gak bisa instan Saya tahu Gak bisa hari ini kalian dengar tentang ini Tentang kebenaran ini Terus besok langsung kalian jadi anak yang rajin Tidak bisa instan Kerajinan pun dibangun Tidak langsung Kita mulai satu-satu dari hal yang paling kecil Tadi ya Kita bisa cross-check diri kita sendiri Dari yang sebelumnya suka deadline Mepet banget sama deadline Besok mau dikumpulin malamnya baru dikerjain Biasanya melakukan itu Atau jam 10 mau dikumpulin Jam 8 baru ngerjain Sebelumnya seperti itu Kita belajar ngerjainnya adalah 24 jam sebelum dikumpulin Atau sehari sebelumnya Dikurangin dari sehari sebelumnya Jadi dua hari sebelumnya Dari dua hari sebelumnya Jadi tiga hari sebelumnya Temukanlah Yang fit buat kalian Yang penting adalah tidak mepet dan tidak menunda Terlalu lama Yang fit buat diri kalian itu seperti apa Untuk mengerjakan tugas Carilah Oke tugasnya dikasihnya hari ini Hari Senin misalkan Fitnya kalian adalah tidak mengerjakan langsung Tapi mengerjakan besoknya Karena di hari itu pun tugasnya juga sudah ada Temukanlah yang fit itu seperti apa Oh yang fit itu ya sebelum dikumpulin itu loh Cik Ya enggak lah pasti bisa lah Enggak mungkin lah fitnya dikumpulin jam 10 Jam 8 dikerjain itu enggak mungkin lah Temukanlah yang fit itu seperti apa Kecuali kalau misalkan memang ada tugas-tugas yang hari ini dikasih Hari ini dikumpulin juga kan ada ya Ada kan yang seperti itu ya itu lain cerita ya Tapi kalau tugas-tugas yang dikumpulinnya bisa nanti-nanti Itu yang jangan ditunda Itu yang jangan ditunda Karena tugas yang dikumpulin nanti-nanti itu Itu nanti akan memberatkan tugas kalian Yang hari itu dikerjain hari itu dikumpulin Temukan aja fitnya seperti apa sih buat diri kalian Oke aku ngerjainnya H plus 1 Setiap kali terima tugas yang dikumpulkan Enggak dikumpulkan hari itu langsung Yaudah Carilah cari yang fitnya itu seperti apa Kenali diri kalian sendiri Temukan nyamannya kalian itu seperti apa Bukan berarti nyaman untuk jadi pemalas ya Tapi nyaman untuk jadi seorang yang rajin loh Memang ada orang yang memang dia karakternya rajin banget Jadi dia lihat berantakan langsung diberesin Dia lihat berantakan langsung diberesin Dia lihat ada tugas langsung dikerjain OCD ya katanya gitu OCD Ada memang orang-orang yang seperti itu Tapi buat orang-orang yang enggak seperti itu Ya temukanlah nyamannya kalian seperti apa Tapi ya jangan Jangan ditumpuk semua di akhir Jangan ditumpuk semua di akhir Tapi dicicil satu-satu Misalkan kalian enggak bisa ngerjain langsung H plus 1 tapi enggak bisa langsung dikerjain Dicicil Dikit, 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 dikit Pada akhirnya nanti udah pengen deket deadline-nya Udah tinggal ngerapihin doang Enggak perlu ngerjain dari awal Temukanlah gitu Enggak semua orang tuh bisa langsung ngerjain Enggak semua orang tuh bisa langsung ngerjain Tidak semua orang Tapi Kita bangun karakternya Untuk tidak menunda terlalu lama Supaya Kalau menti kita disuruh Dimintain tolong Kita tuh bisa gercep Geraknya tuh langsung cepat Gerak cepat, gerak cepat Kayak gitu Respon kita tuh bisa cepat Dan pada akhirnya apa? Kita enggak jadi batu sandungan buat orang lain Kita enggak jadi batu sandungan buat orang tua kita Dan pada akhirnya kita bisa tahu Oh segala sesuatunya tuh harus dipersiapkan Kita persiapkan buat masa depan kita Kita persiapkan buat satu tahun ke depan Buat dua tahun ke depan Tiga tahun ke depan Kita persiapkan semua itu Tuh Mempersiapkan itu lebih baik Baik banget malah mempersiapkan Karena kalau kalian enggak pernah persiapan ketika itu datang Kalian akan kaget Dan kalian enggak tahu harus ngapain Memang ada hal-hal ada orang-orang yang diberkati dengan last minute ya Ketika last minute iduh tuh langsung boom, boom, boom gitu Ada Tapi apakah harus selalu last minute? Capek loh Kayak gitu tuh capek Capek banget buat orang-orang kayak gitu Jadi lebih baik dipersiapkan satu-satu Yang pertama Tengah Secara Tengah Tengah